Assalamualaikum Wr Wb dan selamat pagi teman-teman semuanya di seluruh Indonesia semoga dalam keadaan sehat dan aktivitas hari ini penuh dengan keberkahan oke teman-teman jadi saya mau bikin konten berhubungan dengan beberapa pertanyaan jadi pertanyaannya gini sih intinya bang, boleh gak saya bikin green water starternya tuh pake air sungai kalau gak pake air kolam gupi atau pake air dari bekas lele oke, kalau ngomong bisa bisa teman-teman bahkan ada juga kemarin yang nanya bisa gak bang kalau green waternya itu pake air biasa saya biarkan selama sebulan kan nanti jadi hijau tuh bisa juga teman-teman nah saya pernah coba semua saya pernah coba pake air bekas ikan yang udah hijau warnanya air bekas ikan yang udah hijau misalnya kayak gini nih saya kasih contoh ya saya pernah bikin green water juga ini kayak gini teman-teman ini saya dari air biasa ya air bekas ikan nih teman-teman ini warnanya hijau kan ini kan green water juga namanya jadi kalau kita ngomongin green water green kan hijau water air hijau air hijau ini kan berasal dari alga ya teman-teman ya alganya ini macem-macem kita gak tau jenis alga apa yang ada disini bisa ada chlorela bisa ada skenedesmus bisa ada apalagi pokoknya macem-macem bahkan bisa jadi disini ada alga birunya juga teman-teman yang sekarang alga biru tuh udah masuk ke kelompok bakteri ya teman-teman ini kan beda kan hijau nya padahal ini berasal dari air yang sama ya ini bisa jadi alga yang hidup disini itu berbeda jenisnya tau dari mana bang beda jenisnya ya kalau kita mau tau dia beda jenisnya atau enggak ya kita harus identifikasi lihatnya pakai mikroskop karena yang kita omongin ini teman-teman adalah mikro alga teman-teman mikro tuh kecil alga itu ya alga gitu jadi alga yang hanya bisa kita lihat dengan mikroskop dan penampakan mereka adalah dalam bentuk warna hijau seperti ini gitu ini juga saya enggak tahu apa ini biarpun kalau dari awal starternya saya beli sama kawan nih nah kawan-kawan saya yang ngejual ini bilang dia awalnya mengkultur dari kelorela murni nah terus dia kultur secara massal dia kultur secara besar-besaran dan itu sudah dilakukan dia beberapa kali gitu ya dan dia juga cerita kadang-kadang tuh sudah enggak bagus ketika sudah enggak bagus terus dia beli kelorela murni lagi dia kultur dari awal lagi dan ini saya beli dari dia dan ini pun yang saya beli dari dia berarti sudah tidak kelorela murni ya kelorela tuh alga hijau ya teman-teman ya alga hijau yang sering dipakai kelorela tuh biasanya sering dipakai buat suplemen ya karena proteinnya tinggi banget kelorela tuh mungkin proteinnya bisa nyampe 20% 30% lah dalam satu sel makanya dia sering dipakai buat protein sel tunggal ya jadi buat suplemen buat makanan-makanan atlet jadi supaya nutrisinya tinggi makannya sedikit tapi nutrisinya tinggi proteinnya tinggi gitu nah jadi teman-teman kalau ditanya bisa pakai apapun bisa cuma kita kan pengen alga yang memang bagus gitu yang daya tahannya lebih lama yang dia enggak gampang mati dan dia bagus buat ikan-ikan kita saya beli dari kawan saya yang saya bilang tadi ya jadi itu dia cerita itu kultur awalnya tuh dari klorela dan ini kemarin sempat dicek sama kawan saya nah kawan saya bawa sampelnya ya kebetulan bukan kawan saya yang tadi ya jadi bukan yang tempat belinya jadi yang di tempat beli tadi itu saya minta bantuan sama kawan saya juga untuk mengidentifikasi setelah diidentifikasi teman-teman ternyata dari yang ini yang ini nih yang dijual nih ya ini yang dijual yang dijual ini ternyata kalau relanya persentasenya sekitar kalau enggak salah 40% jadi sisanya tuh alga lain nah alga lainnya enggak disebutin apa aja bisa jadi ada alga merah juga bisa jadi ada teman-teman alga hijau alga biru juga bisa jadi ada nah jadi gitu jadi tapi enggak masalah teman-teman karena tidak harus klorela dan tidak harus klorela murni karena kalau dia udah di kultur di luar kayak gini otomatis kan ini yang bisa hidup disini udah alga macem-macem samping saya sungai teman-teman disitu itu sungai jadi disitu sungai itu kan banyak alganya dimana-mana spora alga tuh banyak jadi bisa jadi mungkin ini klorelanya bisa jadi enggak 40% lagi bisa jadi makin berkurang atau bisa jadi klorelanya makin banyak juga bisa kita enggak tahu jadi harus di identifikasi yang pasti ini alga yang saya pakai green water yang saya pakai selama ini saya menggunakan dasarnya dulu 40% klorela sisanya alga-alga yang lain dan yang pasti ini udah saya pakai ini berhasil dan bagus untuk kultur kutu air saya mau dipakai buat dapni nya mau dipakai buat moina ini bagus semua gitu yang pasti bisa nah jadi kalau ada pertanyaan tadi saya jawab bisa enggak bang pakai air gupi dan lain-lain bisa bahkan saya pernah pernah menang apa namanya menggunakan green water yang memang ini pakai air biasa air sumur bersih bening bening saya kasih nutrisi berupa dedak saya kasih pupuk NPK saya kasih urea ya kan terus saya biarkan selama sebulan akhirnya kan hijau tuh nah itu saya berarti misinya bukan misi saya adalah menangkap green water eh menangkap spora alga jadi kalau teman-teman menggunakan air bening terus teman-teman biarkan di di pekarangan rumah di halaman rumah itu biasanya sebulan akan hijau nah ketika nanti hijau itu teman-teman misinya adalah menangkap alga dulu menangkap spora alga dan itu untung-untungan teman-teman bisa jadi yang teman-teman tangkep itu adalah alga yang cocok buat kutu air bisa juga enggak kebetulan saya pernah ngelakuin itu dan alhamdulillah itu alga yang saya tangkep itu cocok gitu cocok buat kutu air saya udah coba soalnya gitu dan saya gak boleh bilang itu chlorella itu berarti namanya hanya green water dan saya gak tau itu jenis apa itu saya coba saya pakai tapi gak lama kemudian ternyata alga yang saya tangkap itu gak bagus lama-lama jadi ketika saya mengkultur ulang muncul lapisan di atas itu macam kayak spora gitu ya saya juga kurang tau ya karena belum dilihat lebih mendalam lagi ya karena saya juga bukan ahli alga ya jadi setelah saya kultur itu tiba-tiba berapa bulan kemudian lah pokoknya lah itu muncul spora di atas dan itu gak bisa dipakai lagi dan beberapa kali juga pas saya coba lagi kultur itu alganya ini kan ini mengendap semua jadi atasnya jadi bening mungkin teman-teman pernah ya menggunakan beberapa kelompok eh beberapa biasanya tuh yang sering itu di apa namanya air yang dipakai dari lele ya kadang-kadang alganya mengendap semua jadi alganya mati di bawah semua nah itu saya juga pernah ngalamin kayak gitu tapi kalau untuk yang saya bilang ini kultur ini yang saya pakai ini yang dengan dasar chlorella ini biarpun ini udah campur-campur aduk ya ini alhamdulillah gak mengendap teman-teman bagus ini saya biarkan hampir 2 minggu pun masih bagus gitu ya kalau masalah resep dan rumus-rumusnya saya gak resep-resepnya saya gak rahasiain ya teman-teman ya saya udah pernah buat kan saya udah pernah kasih ke teman-teman ya silahkan lihat di beta strip indo apa tuh saya lupa beta strip indo blogspot .blogspot.com saya lupa pokoknya itu dah nanti saya share di ini ya saya share di komen ya atau saya tulis di deskripsi ya jadi gitu teman-teman jawabannya bisa cuma penuh dengan untung-untungan penuh dengan resiko juga untung-untungan belum tentu yang kita tangkep dari luar alganya atau yang teman-teman ambil dari air lele atau yang teman-teman ambil dari air gupi air bekas ikan itu bagus buat kutu air belum tentu gitu jadi daripada teman-teman buang waktu kecuali kalau teman-teman suka bereksperimen gitu kalau teman-teman suka bereksperimen silahkan aja tapi kalau saran saya kalau gak pengen buang-buang waktu mendingan gak usah langsung aja cari starter green water starter alga yang memang sudah terbukti bisa dipakai buat buat kutu air nah udah teman-teman tinggal pakai starternya teman-teman siapin teman-teman siapin teman-teman kasih air kasih pupuk seperti yang saya bilang waktu itu ini saya 20 liter biasanya yang saya pakai itu saya pakai dedek dedek biasanya 2 sendok atau 3 sendok boleh 2 sendok dedek biasanya ini sendok makan saya kasih NPK 1 sendok urea 1 sendok kalau mau tambahin apa tuh mau lase boleh tambahin mau lase tambahin 4 juga boleh ya pokoknya udah saya buat semua nah jadi itu bisa jadi jawaban terjawab ya teman-teman ya boleh pakai starter dari manapun cuma untung-untungan belum tentu bisa dipakai tapi kalau kita beli dari kawan-kawan teman-teman yang sudah pernah punya ya itu bisa gitu bang kalau pakai klorela murni gimana gak mungkin teman-teman jadi kalau teman-teman udah kultur masalah kayak gini itu gak mungkin murni lagi udah pasti ini akan kecampur dengan harga lain dijamin gitu gak mungkin murni teman-teman murni itu hanya untuk laboratorium dan untuk eksperimen untuk untuk eksperimen lah pokoknya dan gak mungkin karena kalau kultur murni itu berarti teman-teman harus menggunakan harus menggunakan pupuk khusus dan untuk skala besar itu agak susah gitu boleh kalau murni teman-teman untuk konsumsi untuk suplemen untuk makanan kita gitu boleh gak masalah gitu tapi kalau untuk kayak gini untuk kultur murni susah jadi mau gak dan itu rugi kultur pupuk apa namanya kalau kultur murni itu kalau kita pakai buat kutu air ya rugi lah gak efisien ini aja saya pakai yang murah-murah teman-teman ini kan makanya NPK murah NPK urea murah dedek 4000 sekilo NPK urea dedek juga udah bisa teman-teman tapi kalau mau ditambahin nutrisi lagi kasih EM4 itu kan ada nutrisi tambahan ya EM4 itu kan isinya bakteri sama jamur jadi lebih bagus gitu jadi selain ada tambahan alga ini kan makanan disini kan isinya ini kan alga satu mikro alga yang kedua ini dedek dedek kita kasih dedeknya udah gitu dedeknya udah diperkecil pula udah di dekomposisi udah dirombak oleh siapa? oleh bakteri yang ada di EM4 nah EM4 itu ada bakterinya ada apa namanya jamur bersel satu saccharomyces ragi ya jadi udah ada tuh jadi makanan ini banyak banget ada bakteri ada alga ada jamur ya ada pokoknya ini udah lengkap banget teman-teman tambah dikasih molasa pula molasa ini selain buat jadi makanan si kutu air si kutu air juga bisa molasa ini jadi makanan bakteri juga bisa dan molasa ya jadi intinya ini udah penuh dengan nutrisi nah semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua jadi bisa tapi ya itulah saya bilang tadi ngabisin waktu ya mendingan cari yang udah pasti-pasti aja gitu udah ada yang jual udah tinggal beli banyak kok yang jual teman-teman ya dia bilang kalau biasanya dia bilangnya kalau rela kalau rela ya belum tentu juga sih pokoknya intinya udah terbukti udah terbukti pokoknya mau jenis pokoknya intinya dia green water udah terbukti bisa buat makanan kutu air terserah mau dari jenis apapun gitu udah selesai teman-teman gitu ya oke semoga bermanfaat ya itu jawaban dari saya ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih